Sudah bergabung bersama kami, Kolifatul Nur, orang tua korban tragedi Kanjuruhan. Kita sapa Bu Iva. Selamat siang Bu Iva. Selamat siang Mbak. Bu Iva, ada belasan keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang kemarin sudah mengirimkan surat ke Majelis Hakim PN Surabaya. Persisnya apa sebenarnya harapan keluarga dari isi surat tersebut? Kalau saya fokus ini Mbak untuk tuntutannya itu harus difonis seberat-berat. Nah ini masalah nyawa loh Mbak soalnya. Masalah nyawa juga enggak satu dua nyawa gitu loh. Saya mintanya fonis seberat-beratnya. Jangan dipakai kuyonan seperti ini. Saya dengan hasil keputusan yang fonis dari pengadilan model A ini kok kayak kuyon gitu loh. Tak gelap semua. Bu Iva, apakah artinya ini adalah sebuah penegasan ketidakpuasan pihak keluarga korban dan juga atas tuntutan jaksa apalagi juga fonis hakimnya ini ternyata masih cukup rendah? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ibu Iva. Bu Iva, Anda terlihat emosional sekali setelah melihat dan juga menyaksikan fonis terhadap para terdakwa tragedikan juruhan. Apa kemudian langkah yang akan diambil oleh pihak keluarga korban saat ini? Kalau saya menganggap itu di persidangan Surabaya itu kok kayak kuyon gitu mbak ya. Saya sangat kecewa sekali. Gimana sih rasanya? Andainya anaknya dia, keluarganya dia yang jadi korban gitu loh. Kok bisa seperti ini? Ini sidang apa kuyon? Saya berharap setepakat dengan kuasa hukum saya, bebaskan aja semua. Nanti kita fokus di model B-nya. Saya sepakat itu mbak. Saya akan fokus di model B. Kenapa Anda akhirnya memilih atau pihak keluarga lainnya ini memilih untuk menggunakan plan B? Atau menggunakan model B? Karena pasal yang nanti akan disangkakan adalah pasal 359 kan? Iya, ya model B itu memang pure dari keluarga korban mbak. Benar-benar yang merasakan itu loh. Ini benar-benar dari keluarga korban semua. Penderitaannya kita senasib semuanya sama. Benar-benar sakit hatinya keluarga korban ini nanti model B itu. Kalau Anda melihat sebenarnya apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang saat ini tadi sudah difonis satu tahun enam bulan penjara? Ini tindakan yang sebelumnya mereka lakukan adalah tindakan yang berlebihan dan juga sudah menyalahi dari pedoman aturan ini. Seperti menembakkan gas air mata contohnya. Itu enggak ini mbak. Enggak adil banget. Dengan tindakannya dia. Sedangkan hukumannya cuma satu tahun enam bulan satu tahun fonisnya. Apalagi fonis itu dibawah tuntutan gitu loh mbak. Padahal tuntutan itu masih ringan menurut saya. Kalau tiga tahun itu. Apalagi ini fonisnya 1,5. Enggak adil banget ini mbak. Saya sakit hati banget ini. Pihak keluarga korban ini keseluruhannya masih ingin memperjuangkan lagi dan juga menuntut keadilan dari pihak. Berwajib ya tentunya. Terima kasih mbak Kolifatul Nul. Orang tua korban tragedi Kanjuruan sudah bergabung bersama kami di Metro TV.